Tungguin Lesky Lover gak ada? Ada itu! Saya nyari-nyari kirain nyangkanya Lesky Lover ke Lesky ke Proboligo jadi gak pada daten Para daten semuanya Karena tadi gak pada pake baju dulu Oh gitu, sengaja Tapi ngomong-ngomong Rizky Rizky tadi cemerut, bingung Pas tadi kita tanya, eh Rizky senyum dong Masih kaget, masih keser sama Lesky katanya Tenang, gak apa-apa Tapi kan sayangnya Oh iya beneran Memang beneran Padahal ini sengaja Itu karena harapannya begitu besar kepada Lesky untuk bisa hadir malam hari ini Tapi kalau aku ngeliat ya, semuanya fan face-nya Rizky Rido Semua fan face dari teman-teman Rizky Rido Itu pada tulus Dan aku yakin tidak hanya mencintai Rizky Rido saat ini saja Tapi, kalau zaman dulu pun mereka udah ketemu Pasti udah sayang Tadi pertanyaan Ramzi belum dijawab Ya Sebentar kita ngobrol dulu ya Tenang, tenang Ya 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 Biar kita bisa mendengarkan apa yang ada dalam isi hatinya Rizky Rido Tenang, tenang Apa yang kalian sudah lakukan sebelum kalian mendapatkan kesempatan di panggung Dangdut Akademi 2 pada waktu itu? Ya, banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin di Dangdut Akademi Apalagi kemarin itu waktu di karantina banget Mohon maaf, sebelum kamu mendapatkan kesempatan tampil di Dangdut Akademi Apa saja yang kalian berdua sudah lakukan sebelumnya? Aktivitas seperti biasa gitu? Nyanyi dari panggung ke panggung? Enggak, enggak ada Enggak, enggak seperti itu Jadi nyanyi-nyanyi biasa aja Sekolah, sekolah paling ya Ya, sekolah Terus biasalah kalau aktif di bahasa Indonesia Kalau bikin puisi apa segala macam itu juga jarang Tapi kita selalu nampilin main gitar, nyanyi di depan kelas Udah gitu doang Udah itu aja Paling di pentas-pentas seni Paling kalau ada acara kabupaten misalnya berani-beraniin diri aja Nampil Tapi kita kan kalau kayak Bang Albi, Intan segala macam itu kan udah jadi Memang sudah banyak pengalaman Oke, akhirnya berubah kehidupan kalian setelah kalian mendapatkan kesempatan Menjadi salah satu peserta di download Akademi 2 Berbicara mengenai berubah dan perubahan dan transformasi Kita lihat foto masa kecil dari Rizky Rido Kita lihat ya Yuk Kalian mirip kayak kembar ya Dari kecil mereka udah kembar Eh tunggu deh gue lupa Rido ulang tahun keberapa? Rizky Rizky Sama dong Ros Kan kembar lahirnya barengan Gak nunggu setahun dulu Oke Eh coba tebak yang mana yang Rizky yang mana yang Rido Rizky sebelah kiri Rido sebelah kanan Rizky Rido yang Gingsu Rizky yang enggak Enggak ada Gigi Belum tumbuh gigi ya lupa Eh Dangan kan gigi gue usia aja masih lembek Ini usia berapa masih inget gak kalian? Enggak inget Udah gak inget ya Oke coba kita cek foto lainnya Nah Itu bedak tebal banget Itu bedaknya cemong-cemong gitu pasti sore-sore Berarti Rizky Rido sama kayak gue waktu masih kecil Yes Abis mani dimasukin plastik di dalam bedak Ini namanya bedak tepok Jadi cuma ditepokin aja Emang donat itu dalam kampung Itu kok pakai lipstick sih? Ya Mama tuh suka gituin kita Pakai bedak Pakai itu ya Lipstick juga Mau foto kan di mau foto biar Dilipstikin? Gak tau dah itu dah Kenapa gak pakai bulu mata palsu sekalian Hei hei Oke teman-teman Ini udah mulai kelihatan Rizky yang sebelah kiri ya? Ya bener Rido yang sebelah kanan Iya Waduh Rido Emang dari kecil muka lo udah playboy banget dok Aduh Udah kelihatan banget Tuh Nah kalo yang ini Rizky kanan Rido yang kiri betul Oh jadi mereka ini sudah kenal Aulia sejak lama ya? Iya itu kok ada Aulia nya sih? Engga Engga itu apa sih Pak? Keponakan, keponakan pertama Keponakan Ulang tahun Oh lahir lahir Aulia tuh keponakan kalian Engga Oh iya iya Eh ini tahun 2004 2004 Ya 2004 Oh pas aku SMP 2004 Astaga Ramzi lumayan tua ya 2004 2 tahun lagi anakku lahir 2006 2006 Trinity Oke lanjut 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 Loh, 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 eh, 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 sebentar. Eh, Rizky, Rizky. Ah, ketahuan. Dua kosong. Ah, pucat, pucat. Rizky bete, Rizky bete. Rizky bete, Rizky bete. Ah, Rizky bete. Rizky bete. Aduh, ternyata ada keluarganya Rizky Ridho. Kaget, terkejut. Kemudian ada kejutan berikutnya. Apa kabar? Sini, sini, maju ke depan, maju ke depan. Rizky Ridho bawa keluarganya. Coba, kenalin, coba saja ini, coba kenalin. Ini ada Bapak, Angela, hadir di sini di tengah-tengah kebahagiaan Rizky Ridho. Dan di sini ada mama, juga hadir, kemudian kakak. Ya. Ini Bapak Rizky Ridho yang katanya dengan rajin membuatkan baju-baju untuk show selama ini, betul? Betul. Bapak, apa kabar? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Waduh, Rizky Ridho tuh kalau mau manggung, terus menggunakan baju hasil karya Bapak. Suka pamer rumah saya. Nih, nih, karya dari Bapak. Oh, bagus, bagus. Bagus, memang hasilnya selalu bagus. Bapak, masih menjahit sampai sekarang. Masih, pesanan masih banyak. Alhamdulillah. Rizky, terkejut banget. Iya. Campur aduk ya, perasaannya ya. Kenapa? Awal tadi melihat Resti, tiba-tiba pingsan. Ya kaget, dadanya kok pingsan sih, katanya dari tadi si mual gitu. Iya, iya. Mual, pusing. Kaget. Dengan sigap, langsung membawa ke belakang, tiba-tiba muncul orang tua. Ya, Alhamdulillah. Senang. Senang. Ibu. Boleh megang mic-nya? Alhamdulillah. Banyak sekali perubahan dalam diri Rizky dan Ridho. Beberapa tahun yang lalu ketika Rizky Ridho mendapatkan kesempatan di panggung Gangnut Akademi 2. Dan Rizky Ridho membuktikan kalau mereka berdua memang berkualitas. Sampai sekarang mereka masih dicintai oleh penggemar-penggemarnya. Dan masih terus berkarya. Sebagai orang tua, sebagai ibu yang melahirkan mereka. Apa perasaan ibu? Ya, perasaan ibu sangatlah bangga, senang. Senang. Tidak henti-hentinya bersyukur. Bersyukur. Amin. Yang kuasa, ya kan, bisa bertahan di sini dia. Amin, mudah-mudahan terus ibu ya. Di gemari banyak orang. Ibu dan bapak, juga kakak hari ini teteh. Itu saya lihat bahwa sesuatu, bawa kado ya buat Iki yang naik doang. Boleh diberikan langsung ke mereka. Mana buat Iki, mau buat Ido? Coba. Iki, Ido tuh. Iki, ini Ido. Tuh, ibunya aja masih kebalik mana Iki sama Ido. Apalagi kita. Buka ya, kado-nya buka ya. Bang, buka Ido. Apa itu isinya? Apa? Ada cerita di balik hadiah ini? Coba Rizky, Rido. Ya, kita coba terima kasih banyak buat bapak yang udah ngeluangin, selalu ngeluangin waktunya, tenaganya buat Iki Ido. Terus selalu buat baju Iki Ido. Walaupun bapak udah umurnya udah lumayan gitu. Jadi tetap sempetin buat baju, buat Iki Ido, buat bisa dipakai di konser-konser. Kita ucapkan terima kasih banyak bapak, sehat-sehat bapak ya. Jadi ini baju-baju baru juga? Iya, baju. Soalnya kita udah ngomong, Pak, baju putih. Kita kayaknya udah kecil banget kan, udah pada berisi badannya. Jadi kecil banget baju yang tiga tahun yang lalu masih kita pakai gitu. Jadi sempit banget. Jadi ya, bapak buatin yang baru. Jadi bapak ini sengaja bikin baju putih, khususnya untuk di momen ulang tahun ini, iya? Iya, iya. Bapak kok ngejahit baju itu berapa hari sih? Berapa lama? Satu hari? Dua jam? Dua jam selesai? Wah, kapan-kapan bikinin baju buat kita ya, Pak? Soalnya cuma dua jam bisa selesai ya? Cepat sekali, dan hasilnya pun bagus. Cepat sekali, dan hasilnya pun bagus. Cepat sekali.